Baik para mahasiswa sekalian, kita aplikasikan ya teori pada bab satu ini untuk kita mengejarkan salah satu soal di buku Hibler edisi sepuluh ya, seunit, yaitu soal nomor 111, saya akan bacakan dulu soalnya The beam supports the distributed load sound Jadi disini ada beam, beam ini, jadi ini beam Sekalian kita praktek bahasa Inggris Verbnya itu support, artinya disini beam ini akan mendukung Beban distributor terpusat, ini adalah beban terpusat Distributed load dalam bentuk segitiga, dimana maksimumnya disini adalah 4 kN per meter Tentu disini 0 Sound gitu ya, seperti ditunjukkan Jadi kalau biasanya bahasa Inggris kalau disini ada gambar Misalnya as shown in figure 1 or in figure 2 or something like that Nah pertanyaannya apa? Determine the resultant internal loadings Hitung atau cari atau tentukan berapa besar beban internal resultant Atau resultant gaya internal Kita harus merubah distributed load ini Distributed load ini menjadi gaya terpusat Seperti yang sudah kita jelaskan dalam teori Dimana kerjanya acting on the cross section at point B Jadi ada C, ada D, jadi dalam soal 111 ini Ini disini ada point B Jadi ini dipotong nanti, jadi ini dipotong Kira-kira dipotong disini Kita potong seperti ini misalnya MN Jadi kalau penampangnya Kalau profil I kan penampangnya kira-kira Mungkin aja seperti ini Inilah kira-kira point B itu Ini D disini ya Jadi bagaimana internal resultant force Yang terjadi pada Ketongan melintang Yang dilakukan pada titik D ini Assume Nah disini kita andaikan ya The reaction at the support A and B are vertical Jadi disini Ini asumsi dari soal Tentu pendekatannya pada join dan reaction Nanti kita lihat Dia bisa masuk ke tipe mana Jadi hanya ada gaya vertical Jadi tidak ada normal Langkah-langkahnya bisa kita lakukan sebagai berikut Sebagaimana yang ada di layar Layar ini saya sudah siapkan Yang pertama Pertama kita cek Cek dan tentukan Sambungan Join and reaction Sambungan dan gaya reaksi Pada tumpuan A dan B Kita bisa menghitung nih Pada tumpuan A dan B Nantinya Tapi kita cek dulu Joinnya apa yang cocok Katanya tadi kan reaksinya Vertikal Jadi kalau reaksi vertikal Berarti pendekatannya Misalnya pada Seperti roller Seperti ini Roller Atau juga bantalan Tapi bukan bantalan luncur Jadi Kita bisa anggap Hanya ada gaya vertikal Unown Baik Dari soal Diasumsikan juga Ini kan tadi diletakkan Di atas profil I Ternyata ya Dan bisa kita asumsikan Seperti roller Nah dari Soal Diasumsikan Bahwa reaksi Pada A dan B Itu arah vertikal Nah sehingga Step selanjutnya Step 2 Kita Cek Jenis pembebanan Pada B Jadi setelah kita cek Join dan reaction Sekarang jenis pembebanan Jenis pembebanan Tadi kita tahu Bahwa dari gambar Ini diperlihatkan Bahwa jenis pembebanannya Adalah Distributed load Jadi beban terbagi Beban yang terdistribusi Ini bentuknya Dalam hal ini Adalah bentuk Segitiga Artinya bisa juga Segitiga Terbagi rata Maka kalau ini kita sudah tahu Kita bisa masuk ke Step yang ketiga Step yang ketiga apa? Kita ubah Distributed load Menjadi Concentrated load Atau gaya terpusat Caranya bagaimana? Kalau dia Segitiga Maka Cari aja luasnya Luas segitiga ini Luas segitiga ini Tentu setengah alas Setengah alas Kali Tinggi Kita sudah tahu Tingginya 4 kN per meter Alasnya Atau panjang beam Adalah Satu setengah Tiga Satu setengah Berarti sama dengan Enam meter Jadi kita hitung Ini dapatlah Resultan gaya Yang sekarang namanya Distributed load Sebesar 12 kN Pertanyaannya 12 kN ini Ini bekerjanya Di mana? Bekerjanya tentu Pada titik pusat Atau center of gravity Center of gravity Tentu Kalau bentuk segitiga Ini sepertiga dari Sisi yang panjang Jadi Jadi Titik berat Titik berat Saya kira Tidak perlu kita Ulang Seperti Tiga berarti Kira-kira Berapa ya Kira-kira Dua Dua lah Kira-kira Di sini Titik beratnya Baru dari sini Nanti Bekerja gaya Yang besarnya 12 kN Sekarang kita masuk Ke Step yang keempat Kita gambar Free body diagram Nah ini yang Sebenarnya Paling penting Pemahamannya Untuk Para mahasiswa Yang belajar Statika Ini sekarang Kita lanjut ke Mechanic of material Yaitu Menggambar FBD Jadi di sini Pertama kita harus Bisa menghitung Berapa Reaksi Tumpuan Tumpuan Tadi ada Di A Dan di B Tapi hanya Ada arah Vertikal Itu berarti Ay Dan By Bagaimana Caranya Kita menggunakan Persamaan Kestimbangan Jadi persamaan Kestimbangan Kita bisa Lihat Kita bisa Buat di sini Ini dia Persamaan Kestimbangannya Sigma Fx Sama dengan 0 Sigma Fy Sama dengan 0 Dan Sigma M Sama dengan 0 Kesepakatan Tanda Kalau Vektor F Menuju Vektor F Menuju Apa Ke kanan Itu plus Kalau Y Ke atas Plus Kalau Moment Ini CCW Seperti ini Ini plus Jadi Mix Pakatan Sehingga kita bisa Membuat Persamaan Dari gambar Kita gambarkan Dulu Bimnya Seperti ini Kita gambarkan Bimnya Oke Lalu Tumpuannya Ada Di Ay Ini Ada Di B Y Karena BX Dan AX Itu Dianggap 0 Tidak ada Kemudian Tadi yang 12 Kilo Newton Kita Sudah Bisa Gambarkan Dimana Bekerja Kira-kira Bukan Kira-kira Kira-kira Sudah Hitung Tadi 2 Meter Dari A Inilah FBD Yang bisa Kita Buat Nah Sekarang Berapa Besar I dan B Y Kita bisa Menghitung Dari sini Pertama Kita ambil Sigma Moment Di A Ini Sama Dengan 0 Berarti Yang Bekerja Adalah B Y Berarti B Y Ini Akan Bekerja Counter Clockwise Berarti Plus Ini Plus Kemudian Gaya FR Ini Gaya FR Dia Akan Bekerja Clockwise Ya Clockwise Kesini Berarti Minus Berapa Lengan Gayanya 2 Berarti 12 Kali 2 Semana 0 Dapat B Y 4 Kilo Newton Sampai Disini Kita Tidak Tahu Mau Pakai Bagian Sebelah Mana Karena Ini Metode Selection Kita Hitung Dua Duanya Baik Yang Ada Di A Maupun Tempuan Yang Ada Di B Jadi Dalam Hal Ini Kita Masukkan Sigma F Y 0 Kita Bisa Hitung Ay Setelah Kita Masukkan B Y Tadi Sebesar 4 Kilo Newton Maka Kita Dapatkan Ay 8 Kilo Newton Jadi Dengan Demikian Kita Bisa Meletakkan Harga Ay Dan B Ini Di Dalam FBD Kita Di Free body Diagramnya Sudah Kita Dapatkan Secara Lengkap Step Step 4 Selesai Maka Sekarang Kita Masuk Pada Step Yang Kelima Nah Hitung Resultan Beban Internal Di D Ini Sebenarnya Yang Diminta Atau Dicari Di Soal Ini Berapa Resultan Gaya Internal D D Ya Tentu Pada Kenyataan Di Lapangan Yang Mau D D Mau Dimana Saja Ini Kita Bisa Hitung Saya Kira Itulah Gunanya Kita Menggunakan Software Finite Elemen Misalnya Kalau Kita Menggunakan Software Katakan Ansis Kita Akan Bisa Mendapatkan Di Elemen Mana Saja Di Dalam BIM Ini Besarnya Berapa Tanpa Repot Untuk Menghitung Seperti Ini Tapi Ini Adalah Ilmu Dasar Jadi Kita Mahasiswa Perlu Mengetahui Secara Teoritis Bagaimana Menghitung Beban Internal Loading Yang Bekerja Pada Satu Titik Tertentu Di Dalam Hal Ini Menghitung D Nah Karena Kita Ingin Menghitung D D Maka Sekali Lagi Sekali Lagi Di Ini Saya Terbesar Dimana Itu Ini Dia Berarti Kita Yang Kita Perlukan Sekarang Adalah Satu Daerah Saja Yaitu Di Sini Berarti Kita Sekarang Konsentrasi Pada Segitiga Yang Dibentuk Oleh Atau Dari Titik D Sampai Ke Ujung Nah Caranya Sama Kembali Lagi Kita Kita Harus Pertama Kali Menghitung Berapa Panjang Ini Berapa Kilo Newton Per Meter Di Jadi Kalau Disini Nol Disini Sama Dengan 4 Kilo Newton Berapa Disini Jadi Ini Hanya Perbandingan Dua Segitiga Jadi Perbandingan Dua Segitiga Kita Bisa Lihat Katakan Dari Sini Kemari Itu Panjangnya YD YD Ini Dari Sini Kesini YD Maka YD Per 4 YD Dibagi Dengan YD Dibagi Dengan 4 Itu Sama Dengan Sisi Segitiga Ini Adalah Berapa 1 Kilo Newton Per Meter Per Meter Jadi Kalau Tadi Disini 4 Kilo Newton Per Meter Disini 1 Kilo Newton Per Meter Nah Inilah Dia Nah Sekarang Kita Hitung Berapa Gaya Terpusat FR Yang Bekerja Pada Segitiga Terdistribusi Ini Ya Jaraknya Kita Tahu Bahwa Jaraknya Ini 1,5 Berarti Sepertiga Dari Sini 0,5 Jadi Bekerja 0,5 Dari Ujung Sini Jadi Berarti Setengah Kali Alas Kali Tinggi Alas Satu Setengah Apa Tingginya Adalah Satu Alasnya Kan 0,5 Tambah Satu Satu Setengah Ya Tingginya Adalah Tadi Satu Kilo Newton Per Meter Sehingga FR 0,75 Atau 3 Per 4 Kilo Newton Inilah Yang Bekerja Disini Jadi Kita Sekarang Fokus Pada Seksen Ini Saja Kalau Ini Kita Potong Kita Sudah Pelajari Di Teori Maka Ada Tiga Komponen Pembebanan Yang Terjadi Yang Pertama Adalah Geser V B Yang Kedua Adalah Normal NB Dan Yang Ketiga Adalah Moment MD Karena Ini Kita Potong Mau Kita Potong Dimanapun Seperti Itu Sekarang Kita Sudah Dapatkan Ini Kalau Kita Sudah Sampai Kesini Maka Kita Buatlah Persamaan Kestimbangannya Seperti Yang Saya Sudah Buat Disini Seperti Sigma FX Sama Dengan 0 Kalau Sigma FX Sama Dengan 0 Yang Ada Cuman MD Arah Kekiri Negatif Sama Dengan 0 Berarti MD Sama Dengan 0 Nggak Ada Beban Normal Di Sana Kemudian Sigma FY Jadi Kalau Ada Tanda Ini Di Atas Tanah Ini Berarti Ini Vector Kemudian FY Ini Kalau Dia Kesepakatannya Tadi Kalau Ke Atas Ada Plus Maka Yang Ada VD Dan 0,75 Dan Satu Lagi 4 Jadi Oleh Karena Itu VD Sama Dengan Minus 3,25 Kenapa Dapat Minus Ya Memang Hasilnya Minus Kalau Begitu Yang Terjadi Sebenarnya Yang Terjadi Itu Sebenarnya Sebentar Kita Pake Warna Warna Jambu Jadi Yang Terjadi Sebenarnya VD Itu Kesini Nah Itu Maksudnya Kemudian Dengan Cara Yang Sama Sigma MD Sama Dengan 0 Maka Apa Yang Ada Di Sana Yang Pertama Ya Tentu MD Itu Sendiri Yang Tadinya Kita Buat Negatif Tambah Empat Kali Satu Setengah Jadi Ini Empat Lengannya Satu Setengah Kemudian Minus 0,75 Kali 0,5 Kenapa Minus Karena CW Yang Garaknya Tadi Apa 0,5 Sama Dengan 0 Maka Kita Peroleh MD 5, 625 Kilo Newton Meter Nah Dengan Demikian Soal Nomor Satu Sebelas Ini Bisa Kita Selesaikan Ini Jadi Coba Diulang Ulang Lagi Mahasiswa Sekalian Ini Mudah Jadi Ikuti Step Ini Untuk Soal Soal Yang Lain Jadi Kesimpulannya Yang pertama Kita Harus Tahu Dulu Bagaimana Join Dan Reaction Jenis Jenis Join Satu 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 Kembali Lagi Ke Buku Statika Juga Yang Di Karang Lagi Belar Itu Banyak Sekali Jenis Join Atau Support Dan Reaction Saya Kira Tidak Perlu Dihapal Tapi Kalau Kita Mengajakkan Banyak Soal Tentu Nanti Lama Lama Tahu Kalau Dijepit Ada Vertical Ada Normal Dan Ada Momen Kalau Di Roll Hanya Ada Satu Kalau External Pin Ada Berapa Internal Pin Ada Berapa Semua Ada Di Dalam Tablet Itu Saya Kira Itu Yang Pertama Yang Harus Dikuasai Yang Kedua Adalah Beban Eksternal Apakah Terbagi Rata Atau Terpusat Atau Gabungan Tapi Kadang-kadang Juga Ada Beban Momen Jadi Itu Dikuasai Semua Sehingga Ini Akan Memudahkan Dalam Kita Membuat Saya Stop Dulu Jadi Dengan Demikian Akan Memudahkan Adik-adik Untuk Menghitung Atau Menggambarkan FB di Free Body Di Selanjutnya Biasanya Biasanya Diminta Pada Satu Seksian Atau Cross Seksian Tertentu Dimana Bentuk Internal Loading Yang Terjadi Di Sana Ini Kembali Lagi Persamaan Kestimbangan Dari Persamaan Kestimbangan Itu Kita Bisa Itu Berapa Besar Ya Katakan Komponen Gesernya Komponen Normalnya Berapa Besar Nomornya Mudah Bukan Selamat Berlatih Selamat Berlatih Silahkan Share Untuk Teman Temannya Jangan Lupa Like Comment Kita Berikan Ini Sebagai Tempat Untuk Dispus Saling Kerjasama Untuk Mengambil Bisa Mungkin Sama Tunggu